Intro Baik, Anda masih bersama kami di Semi Bincang Halo Indonesia Sangat menarik sekali ternyata ibu-ibu ini menyimpan sebuah talenta Yang bisa diasah ya oleh teman-teman yang ada di Kelurahan Ancol Yang sangat luar biasa Kita kembali lagi, kita akan coba tanyakan ke salah satunya Ada Mbak Dia Mbak Dia, tadi kan kalau sebelum break Mbak Rika sudah bilang berkomitmen untuk mendisplay barang-barangnya Bazar atau pameran Nah kalau dari teman-teman sendiri, dari ibu-ibu PKK-nya Komitmennya, antusiasmennya seperti apa sih? Kita bersemangat sekali untuk memasarkan produk kita meluas ya Nggak mau cuma dikenal di wilayah kita, kita pengen keluar kota dan sebagainya Jadi kita melalui online, melalui pasar-basar yang ada gitu Jadi kita terus, pemasarannya kita kembangkan terus gitu loh Supaya produk kita makin dikenal Kalau respons dari ibu-ibunya baik nih, positif Kemudian kalau respons pasar seperti apa untuk produk-produknya? Respon pasar sih cukup bagus karena bahkan mereka setelah membeli barang kita, mereka mengirim testimoni Jadi kita semulus, ini tangannya atau apanya gitu Bisa menyembuhkan berarti ya? Ya itu testimoni mereka kan, kita berarti kan percaya gitu kan dengan produk kita Berarti memang termasuk kegiatannya kebun lestari ini memang termasuk dalam ketahanan pangan ya? Karena bisa dikonsumsi sendiri juga untuk ibu-ibu disini Ada apa aja sih tanaman-tanamannya? Terutama tanaman toga, yaitu jahe, serai yang kita aplikasikan ke sabun itu untuk aroma sabunnya jadi aroma serai Aroma apa, luda buaya juga gitu kan Jadi selain itu kita juga menanam tanaman sayuran seperti kangkung, bayam, cabai Jadi kalau pas cabai mahal kita mah oke-oke aja gitu Ibu-ibu mandiri ya, oke baik-baik Oke, menjadi mandiri itu memang penting ya Kita kembali ke Mbak Rika Mbak Rika, sejauh mana sih melihat bahwasannya produk-produk yang diproduksi oleh ibu-ibu ini menjadi bagus ke depannya? Ya, jadi sejak awal kita mendorong ibu-ibu ini saya melihat ini semangatnya sudah dapat gitu loh Jadi kenapa perusahaan atau ancol menjadi juga semangat? Karena kita melihat ibu-ibu ini potensinya luar biasa Kemudian modal awalnya itu semangat itu sudah dapat Nah, di situ kita terus mendampingi Jadi memang kunci dari pemberdayaan adalah pendampingan Jika memang kita tidak dampingi bisa jadi itu menjadi program yang sia-sia Tapi kalau kita terus dampingi kita keep kontak dengan ibu-ibu Kemudian kita cari ide-ide baru Apa sih yang bisa dikembangkan Nah, ibu-ibu ini punya semangat yang luar biasa jangan sampai tidak tersalurkan Nah, itu sih kuncinya jadi karena dua-duanya punya modal Artinya perusahaan adalah modalnya untuk mendorong masyarakat Kemudian masyarakat punya semangat Nah, di situ ada sinergi Ketemu ya Oke, ini kalau bisa dilihat di studio ini ada beberapa produk yang memang hasil karya ibu-ibu juga ya Termasuk nampan-nampannya juga? Iya, kita bikin sendiri dari koran bekas Kita bikin keranjang, tempat permen, tempat air mineral dan sebagainya Oke, ini dari bahan dasar kayu? Koran Koran? Iya, koran bekas Oke, hanya dari kertas ya? Iya, bermodalkan koran dan lem kita bikin produk yang memang benar-benar bisa untuk dijual dan antik dan sangat menarik juga gitu Oke, saya mau lihat juga mungkin Boleh Oke, ini produk Tempat permen Tempat permen ya Oke, kokoh loh, nggak kelihatan ini benar-benar hasil karya ibu-ibu Iya Karena pelatihannya ya bu, bisa sampai tuh Ini mah saya pikir dari pengrajin profesional gitu ya, Matya Ternyata ini hasil karya ibu-ibu PKK loh Iya Luar biasa Bahkan kita sendiri nggak percaya kalau kita bisa bikin seperti itu gitu Nggak percaya kalau bisa bikin sendiri Tapi kalau kita lihat kan ini Ini masterpiece ya Maksudnya tidak semua orang bisa melakukannya Iya Butuh proses berapa lalu untuk membuat ini? Untuk membuat itu mungkin satu hari bisa dua gitu Tapi memang butuh ketelatenan dan juga sabar ya memang harus dan semangatnya terus Nggak boleh turun semangatnya, kalau turun semangatnya males udah kan nggak jadi produk Kita tetap semangat terus jadinya Baik, kalau yang kayak gini-gini ini bisa dijual di kisaran harga berapa nih bu? Kita untuk produk-produk kita antara 40 sampai 200 ribu Oke Karena kita bikin juga lampu tidur Itu produk spesial kita Jadi itu harga tertingginya Oke Berarti dengan modal yang mungkin tidak seberapa tapi bisa menambah kesejahteraan para ibu-ibu juga ya Saya produktifitasnya Seru-seru Dan challenge nih Mbak, ini buat kemasannya juga Kita kolaborasi Ini dari koran bekas Sabun dan korannya kita kolaborasi menjadi seperti ini untuk kemasannya Oh baik, nah ini loh natural soap yang sekarang lagi ini juga ya kekinian Karena kan komposisinya semuanya alami dari kebun sendiri ya Ada minyak kelapa, kemudian aroma alami dan herbal semuanya gitu ya Oke, kita masih akan lanjutkan nih tayangannya Tapi kita mau lihat dulu nih pemirsa Tayangan berikut ini mengenai pemberdayaan ibu-ibu Ini dia Memanfaatkan ruang serbaguna di kantor Kelurahan Pademangan inilah Dia utami beserta ke-14 ibu PKK melakukan program daur ulang koran bekas Dan memproduksi sabun serta garam mandi ramah lingkungan dua kali dalam seminggu Meski baru berjalan delapan bulan Mereka telah mampu memproduksi lebih dari 200 produk ramah lingkungan Mulai dari harga 8.000 rupiah hingga 200.000 rupiah Dalam memasarkan produknya, para kaum ibu PKK memanfaatkan berbagai cara Seperti media sosial, bazar, dan pameran industri kreatif diikutinya Salah satu warga yang menerima dampak positif dari keikut sertaannya di program ini adalah Sri Sundari atau yang akrab di Sapaoci, warga kampung Bandan, Jakarta Utara Berbekal pelatihan dan ketekunan yang dimilikinya Ibu dari dua orang anak ini mampu memproduksi kreasi daur ulang koran bekas sendiri di rumahnya Dalam sehari, ia bisa menghasilkan dua buah tempat tisu makan dari koran bekas Hingga kini sudah ada dua puluh produk koran bekas yang berhasil diproduksinya sendiri Mulai dari tempat tisu, kotak permen, dan keranjang buah Tebak ini ya Pak? Seru ya Ini sabun jahe Oke, nah kalau yang ini nih ternyata dari ampas kopi nih metan pemirsa Siapa? Siapa sangka kalau selama ini kita minum kopi ampasnya dibuang? Berarti besok-besok saya minum kopi ampasnya tidak dibuang Bisa dikumpulin kasih ke ibu-ibu Karena ini katanya asalnya sisa ampas kopi dari salah satu kafe yang ada di kawasan Ancol juga Oh bener-bener sustainable ya semua yang bisa dibuangkan Sustainable bisnis ya Oke, kita kembali lagi ke Mbak Rika Mbak Rika, sebenarnya kalau kita lihat ini bisa membantu perekonomian warga kah ke depannya? Ya, kami berharap ada efek ke sana Jadi memang motivasi kami awal sekali adalah ingin bermitra bersama masyarakat Kemudian berkembang bersama masyarakat dan besar bersama masyarakat Itu adalah key dari konsep CSR kami Jadi bermitra, berkembang, dan besar bersama Kalau ke Budiah, Budiah ini bersama teman-teman saat ini sudah memproduksi berapa jenis kerajinan ibu? Kalau untuk kerajinan dari koran kita membuat tempat permen, tempat untuk air mineral yang gelas Tempat tisu, tempat tisu untuk kantin, kemudian lampu yang spesial tadi itu Dan banyak produk lagi yang kita buat Karena kita semakin lama semakin kreatif, semakin berkembang Semakin banyak ide, semakin kita membuat semakin banyak ide Semakin pop up Semakin banyak produk yang dihasilkan, sejauh ini ada nggak bu yang pernah curhat ke Mbak Dia Yang bilang bahwasannya, ini membantu banget ya program CSR-nya PT Jaya Ancol Iya tentunya kita memang bekerja sama Selama ini memang pendampingan dari PT Jaya Ancol itu luar biasa terhadap kami Jadi kita semakin semangat, semakin pengen terus lebih gitu loh Kalau kita punya produk baru atau apa, kita langsung share ke PT Jaya Ancol Kita punya produk baru ini Jadi terus didukung juga, ayo kita pasarkan lebih ini lagi gitu Nah Budiha ini kan yang menarik salah satu produknya, ini kan natural soap gitu ya Ini kan tingkat pembuatannya, kesulitannya lumayan rumit, lumayan tinggi Ini bisa diceritakan nggak sih, seperti apa proses pembuatannya sabun alami ini? Kalau untuk sabun sebenarnya simple, seperti membuat kue Sama seperti ibu-ibu, karena kan untuk membuat kue ibu-ibu udah terbiasa Jadi kita aduk, adonan seperti kue gitu loh Ya pokoknya simple lah, hanya sekedar mencampurkan dari bahan-bahan itu aja Tapi biasanya ide awal untuk membuat sebuah produk atau kerajinan itu Dari ibu-ibu sendirikah atau ada masukan juga dari Mbak Rika dan teman-teman? Ya, kalau memang produk sabun ini memang kita mendapat pelatihan dari PT Pembangunan Jaya Ancol Kemudian kita kembangkan dengan semangat kita Ayo, masa kita udah dilatih nggak dilanjutkan gitu kan Tentunya kita semakin tertantang untuk benar-benar bikin produk ini booming gitu Terus untuk yang koran memang kita juga Sebenarnya dari kita lihat referensi di media-media gitu kan Terus kita kembangkan dan memang PT Pembangunan Jaya Ancol juga menyambut Ayo kita kembangkan terus gitu Ini yang tadi disebut sinergi itu ya Mbak Jadi kalau misalnya dari PT Jaya Ancol sendiri biasanya ada program nih Kemudian ibu-ibu menyambut secara antusias atau justru terbalik nih Mbak Rika Justru mungkin ibu-ibu ada ide apa kemudian bilang ke Ayo dong, mau dong kita dikasih pelatihan Biasanya seperti apa nih Mbak? Bisa keduanya Jadi kita melihat Pertama kita lihat peluang Apa nih yang kira-kira yang belum digarap sama masyarakat Nah dari situ kita masuk Kemudian selain itu juga nanti di perjalanan pasti ada ide-ide berlian nih Dari masyarakat sendiri yang ternyata mereka ingin Oh pengen dong wilayah saya seperti wilayah A Saya dong pengen wilayah saya seperti wilayah B Nah itu pun kita fasilitasi Ditampung ya Nah betul Jadi memang ide-ide itu ada di pas perjalanan program Oke baik kita masih akan lanjutkan obrolannya ya Sesudah-sedah yang satu ini Pemirsa Karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia Terima kasih